...kebun, kemudian di sebelah kirinya perumahan warga, namun saat ini kondisinya jalannya sudah seperti ini pemirsa, ini benar-benar... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, selamat siang menjelang sore Tribuners, melaporkan langsung dari Dusun Situ, Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Jadi beginilah pemirsa kondisi jalan penghubung antara RT4 dan RT5 di Dusun Situ, Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, pada tanggal 14 Oktober lalu atau sebulan yang lalu, jalan penghubung ini sempat ambles pemirsa dan kedalamannya itu mencapai 2 meter. Jalan ini putus dan menyebabkan warga harus menggunakan jalan alternatif dan tidak bisa melintasi jalan ini. Sedangkan pada hari ini update ketika kami melaporkan dari lokasi, ternyata jalan penghubung ini semakin parah pemirsa. Dan untuk saat ini, kondisi jalan penghubung RT4 dan RT5 ini semakin melebar pemirsa kondisinya akibat adanya bencana tanah bergerak pemirsa. Jadi untuk Dusun Situ-Situ ini di Desa Karangkemiri ini merupakan salah satu dusun yang terdapat atau terkena bencana tanah bergerak pemirsa di Kabupaten Cilacap. Selain menimpa belasan rumah, bencana tanah bergerak di Desa Karangkemiri khususnya di Dusun Situ ini juga memutuskan jalan penghubung pemirsa seperti yang ada di depan saya. Dulu ketika saya kesini pada tanggal 14 Oktober 2022, disini ini belum ambles sama sekali pemirsa, disini kondisinya masih jalan asfal, masih jalan asfal belum ambles. Ini juga kondisinya masih bagus pemirsa, hanya ada retakan-retakan kecil. Nah kemudian di sebelah sini pemirsa, retakan terjadi di sebelah sini pemirsa dan untuk saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan pemirsa. Menurut informasi dari Bapak Kades, Bapak Kades setempat, jalan penghubung ini ambles dan semakin melebar karena adanya... Terima kasih telah menonton!